Dendam kesumat dengan Natalia Holscher, Trimuarty nekat bongkar aib mantan istri Sule, siapakah dia? Trimuarty, mantan asisten rumah tangga, Art, Natalia Holscher dan Sule tengah menuai sorotan publik. Pasalnya, baru-baru ini, Trimuarty menuduh Natalia Holscher pernah berselingkuh dari mantan suaminya, Sule. Mendengar tudingan tersebut, Natalia Holscher pun tidak terima dan melayangan somasi ke Trimuarty. Lantas sebenarnya siapakah Trimuarty? Saat Natalia Holscher masih menjadi istri Sule, Trimuarty menjadi Art di rumah mantan pasangan tersebut. Kini, Trimuarty sudah resign menjadi Art di rumah Natalia Holscher dan Sule. Diketahui, Trimuarty resign dari rumah Natalia Holscher dan Sule secara baik-baik. Tidak diketahui alasan Trimuarty resign bekerja dari rumah Natalia Holscher. Setelah resign, kini Trimuarty sudah mendapat pekerjaan lain. Pekerjaan Trimuarty tetap sama, yaitu sebagai Art. Baru-baru ini, Trimuarty menuduh Natalia Holscher telah berselingkuh dari Sule saat menjadi istri sah. Trimuarty baru membongkar sekarang, karena ia merasa sakit hari kepada Natalia Holscher. Menurut Trimuarty, Natalia Holscher telah menjelekkan dirinya pada bos baru di tempat ia bekerja sekarang. Dikutip dari Instagram pribadinya Watayi, Trimuarty mengungkapkan kekesalannya kepada Natalia Holscher. Aku jelasin ya, aku keluar dari Natalia itu awalnya baik-baik dan masih hubungan baik. Dan setelah aku keluar aku juga udah dapat kerjaan lain, tulis Trimuarty. Trimuarty merasa kesal dengan Natalia Holscher, karena merasa sudah menghancurkannya di tempat majikan yang sekarang ia bekerja. Mantan art tersebut heran, kenapa Natalia Holscher tega melakukan hal tersebut. Setelah itu dihancurkan sama Natalia dengan dia jelek-jelekin aku sama bos baru aku, jelas Trimuarty. Disitulah aku sakit hati dan kecewa kenapa dia setega itu, sambungnya. Dengan tindakan mantan istri Sule, Trimuarty akhirnya membongkar dan menuding Natalia Holscher pernah berselingkuh dari Sule. Kenapa aku buka suara, ya karena aku sakit hati, ucap Trimuarty. Dikutip dari tribunews.com, Natalia membuat video klarifikasi. Dalam video klarifikasi tersebut diunggah di Instagram story Natalia Holscher, Rabu, 19 Oktober 2022. Jadi tolong buktinya mana kalau saya selingkuh, ujar Natalia. Ia menantang Wati yang berniat ingin membongkar aibnya tapi harus disertai dengan bukti. Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aibnya seperti apa. Aku pengen denger, buktinya di mana, paparnya. Dalam video klarifikasinya, Natalia sudah sempat mengajak Wati bertemu. Namun keinginan itu tak disambut baik, malah Wati disebut sering menyindir lewat status. Diajak ketemu gak dibales, ditanyain alamat tak dibales, malah berkoar bikin status, katanya. Didampingi dua karyawan atnya, Natalia membongkar perilaku Wati. Wati disebut dulu sempat menjelekan Sule, kini malah menuding dirinya berselingkuh. Natalia lalu mengatakan Wati memang memiliki sikap iri dan dengki. Terutama pada karyawan lain yang bekerja di tempatnya. Kemarin kamu ngejelekin yang di sana, Sule, sekarang ke aku, ucapnya. Dari dulu dia punya sifat itu dan dengki sesama art lain. Terus dikit-dikit tulis status. Tipikalnya emang suka ngedumel, tipikal emang lambenya suka begitu, terang Natalia. Di akhir, Natalia mengingatkan Wati jika ingin menuduh dirinya harus disertai bukti. Buat mbaknya kalau mau koar-koar beserta bukti jangan malah nangis. Kenapa nangis aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa? Tutup Natalia.